Dan kalau kita buka di mobile, baik itu tape maupun smartphone, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi, Mendeley ini bisa dibuka di berbagai jenis media elektronik, seperti desktop, web, dan juga mobile. Bagaimana Mendeley dapat membantu kita? Untuk memanage literatur atau referensi yang kita kumpulkan dari berbagai media, baik itu cetak, website, terutama zaman sekarang sudah revolusi industri 4.0, di mana internet of things bekerja di sini, otomatis kebanyakan sumber referensi kita itu mayoritas, dan tentunya berasal dari website. Jadi, Mendeley ini bisa mengumpulkan berbagai jenis referensi dari website melalui berbagai browser, seperti Chrome, kemudian ada Safari, kemudian ada Mozilla, kemudian ada Internet Explorer, dan lainnya, atau juga barangkali kita punya dokumen, so file-nya dalam bentuk PDF, itu Mendeley pun bisa menerima, menerima dokumen tersebut, dan kemudian dikumpulkan di dalam Mendeley berupa cloud, cloud atau awan, awan Mendeley. Jadi, Mendeley ini tidak menghabiskan memori, memori yang ada di desktop, maupun yang ada di smartphone kita, karena Mendeley menggunakan cloud, mirip seperti Gmail, mirip seperti Gmail, setiap pesan yang masuk itu disimpan di dalam cloud. Kemudian dari cloud ini, kita bisa akses dengan berbagai jenis media, seperti smartphone, tab, desktop, maupun laptop, dan bisa juga di internet tentu saja. Di dalam internet, kita bisa mengakses dari berbagai jenis browser. Jadi, kita bisa mengakses referensi yang akan kita baca kapanpun dan dimanapun. Ketika kita sedang bersebelahan dengan handphone, dan itu sudah hampir terjadi, setiap kapanpun kita selalu bersebelahan dengan handphone, apalagi generasi milenial, generasi milenial yang sudah terbiasa hidupnya berdampingan dengan smartphone, kita bisa akses, jadi kita bisa membaca referensi kita melalui smartphone. Atau tidak sedikit juga, kita yang selalu membawa laptop kemana-mana. Di laptop juga bisa. Dan kendala lainnya ketika kita berada di kondisi di mana smartphone-nya habis baterai, laptop-nya habis baterai, kemudian kita bisa meminjam laptop dari teman, karena kondisi darurat, kita bisa masuk ke dalam cloud kita melalui smartphone dari kolega tersebut. smartphone ataupun dari laptop ataupun di musim, itu namanya di warung internet alias warnet. Jadi bisa seperti itu. Kemudian, kenapa ini? Something wrong. Oke. Masih terlihat di layar? Soalnya tadi ada sedikit kendala. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lakukan atau kita coba diskusi tentang overview dari Mendeley. Jadi kita lihat apa saja sih yang ada di dalam Mendeley. Oke. Pertama, yang harus kita lakukan karena Mendeley ini memanfaatkan cloud yang mereka punya di server mereka, sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat akun gratis. Atau membuat akun Mendeley. Membuat akun Mendeley di mana? Tentu saja di website ofisialnya Mendeley, yaitu di Mendeley apa ya, ekstensinya saya takut salah. Kita cek terlebih dahulu Mendeley.com Mendeley.com Haltir ada kesalahan kesebut ya. Jadi kita masuk melalui website Mendeley.com Kemudian kita meng-create meng-create akun kita sendiri menggunakan berbagai jenis email. Boleh Gmail, boleh Yahoo, barangkali ada yang masih menggunakan Yahoo, atau email institusi. Sebagai contoh, saya menggunakan email arihardian at lecture.unjani.ac.id itu pun bisa diterima oleh Mendeley. Kemudian sign up free di sini setelah kita mendaftarkan akun, tentu saja ada beberapa isian yang harus diisi. Seringkali ada beberapa isian yang memang bisa kita skip. Karena Mendeley ini berusaha menyerap segala informasi karena ini adalah kaitannya dengan riset ataupun literasi jurnal ataupun literasi literatur sehingga Mendeley ingin mengetahui kita itu interest-nya kemana. Interest-nya kemana, maksudnya kesaharian kita kerjanya apa, kita selalu berhubungan dengan topik apa. Nah, Mendeley ingin menyerap itu. Sehingga setiap harinya Mendeley bisa memberikan suggestions ataupun saran bacaan untuk kita baca setiap harinya. Yang disebut feeding. Jadi kasih sarapan. Kasih sarapan buat kita untuk membaca. Membaca yang literatur yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Jadi sebaiknya pada saat meng-create akun ini kita mengisi selengkap mungkin informasi kita. Tapi kalau terburu-buru, tapi buru-buru kenapa ya? Nah, kalaupun terburu-buru itu boleh di-skip. Ada tombol skip-nya untuk melewat dan untuk mengisinya nanti. Tapi kalau misalkan masih sempat kita isi terlebih dahulu itu lebih baik. Oke. Nah, kemudian setelah kita meng-create akun untuk lebih maksimal penggunaannya karena nanti di sini kaitannya dengan koneksi ke berbagai software lainnya seperti Microsoft Word salah satu software yang sering kita gunakan untuk mengetik karya tulis. Kemudian internet browser juga. Mendeley desktop ini sebaiknya kita install terlebih dahulu di komputer atau desktop kita baik desktop maupun laptop. bagaimana cara mendownloadnya? Itu sama di bagian halaman depan website Mendeley ini. Ini halamannya masih yang lama ya. Jadi kalau bapak ibu, adik-adik sekalian sekarang masuk ke Mendeley.com boleh dicoba ya sambil mendengarkan, sambil melihat juga. Tampilannya mungkin udah agak sedikit berbeda ya. Tapi top menu di atas itu masih sama ya. Ada sign in, create account, download sama download ya. Nah download di sini maksudnya adalah untuk mendownload software Mendeley ya. Untuk di install di desktop ataupun laptop. Kayak gitu. Nah kalau untuk di Android itu kita bisa akses melalui Play Store. Kalau untuk di iOS, ya tentu saja itu lewat Apple Store ya. Oke, kemudian ini tampilan desktop. Nanti ada penjelasan di slide berikutnya dari masing-masing yang muncul di sini. Jadi sekilas ini adalah tampilan ketika kita sudah menginstall Mendeley desktop di laptop atau di desktop kita. Tampilannya akan seperti ini. Nah, saya sering menemukan beberapa troubleshoot, beberapa kasus. ada yang Pak, kok saya tidak bisa di install? Pak, ada kok yang saya sudah di install tapi tidak bisa update? Nah, nanti kita akan bahas di sesi troubleshoot. Oke, kemudian nah ini kalau kita akses Mendeley kita di website. Sebagai contoh, ini mungkin saya pada saat itu menggunakan Chrome karena saya seringkali menggunakan browsernya jenis Chrome. Tapi Bapak Ibu kalau yang sering menggunakan Mozilla, Internet Explorer, Safari, itu boleh-boleh saja. Hasilnya akan ya mungkin sama persis tidak ya. Tapi seupa tapi tak sama ya. Jadi tampilan di Mendeley website itu hampir sama dengan tampilannya di Mendeley desktop ya. Hampir sama ya. Tidak sama 100% tapi hampir sama. di bagian kiri di kolom kiri itu ada library ya. My library atau library kita. Kemudian ada ad. Sama aja di situ juga ada ad. Kemudian di bagian bawahnya ada groups ya. Jadi di kelebihannya dari Mendeley nanti adalah kita bisa kolaborasi dengan mudah ya. Dengan colleague tentunya ya. Jadi kita bisa sharing apa yang telah kita baca dan apa yang colleague kita baca. kemudian bisa saling tukar pikiran ya. Di dalam artikel yang sama. Oke. Kemudian ini tampilannya hampir sama ya. Di ruas kiri di kolom kiri itu ada my library sama groups. Kemudian di tengah itu ada referensi kita ya. Detail dari referensi kita. Seperti contohnya di sini ada jurnal nih. Asphaltine Adoption Literature Review itu penulisnya adalah Adams. Kemudian diterbitkannya di Energy and Fuel tahun 2014 dan saya masukkan artikel ini ke dalam library saya itu tanggal 17 April ya di sini. 17 April kemudian ini keterangannya terdiri dari judul penulis dan juga jurnal dan tahun tahun terbitnya. Oke. Kemudian ini tampilan website memang agak sedikit lebih lengkap ya. Karena dia langsung terkoneksi dengan website. Di sini ada feeding ya. Feed itu artinya artikel-artikel yang memang disarankan untuk kita baca. Dan itu Mendeley memberikan berdasarkan informasi yang kita berikan juga ke Mendeley. Seperti kita senangnya riset di bidang apa atau kita di sini sudah dilengkapi juga dengan AI Artificial Intelligence jadi ketika kita sering mendownload artikel dengan topik adsopsi misalkan. Nah feeding berikutnya itu akan berhubungan dengan adsopsi juga. Kemudian di sini ada library kemudian di sini ada suggest juga hampir sama dengan feed. Kemudian groups nah groups ini tadi kita bisa bergabung dengan grup internasional di belahan dunia sana yang berkaitan dengan topik yang serupa dengan kita namun sebulan yang lalu saya dapat info bahwa group tersebut akan dihilangkan oleh Mendeley karena memang dirasa berdasarkan laporan dari para advisor dan juga pengguna Mendeley group itu tidak terlalu efektif jadi yang akan tetap dipertahankan adalah private group nanti akan saya jelaskan juga private group jadi kita bikin group tersendiri untuk kelompok penelitian kita jadi tidak dibuka untuk umum karena biasanya group itu terbagi ke dalam tiga ada grup publik ada grup private sama grup invite only jadi ada beberapa mungkin ke depannya ini Mendeley menginfokan kepada saya katanya grup publik itu akan dihilangkan ada beberapa juga nanti feed juga rasanya akan dihilangkan kalau tidak salah kemudian ada data set disini kemudian ada karir sama mirip kayak job seeker atau job street yang biasanya fresh graduate buka karir disini memang yang berkaitan dengan berhubungan dengan riset biasanya jadi ketika kita memasukkan interest kita kemana kemudian nanti kita pun akan mendapatkan email notifikasi melalui email terkait karir yang memang cocok dengan kita dan sedang dibuka sedang open recruitment itu juga akan diinfokan melalui email kita meskipun seringnya itu adalah lowongan di luar negeri jadi bukan di Indonesia kalau di Indonesia mungkin para perusahaan di Indonesia belum terbiasa juga memanfaatkan Mendeley ini untuk sharing open recruitment lockernya kemudian disini ada funding ini wajib sekali karena funding ini karena ini kebanyakan Mendeley digunakan oleh periset atau peneliti sehingga peneliti maupun periset seringnya memerlukan pendanaan atau hibah bagi penelitiannya karena penelitian itu kan tidak gratis Anda beli bahannya Anda beli alat ada karakterisasinya sehingga memerlukan biaya dan disini ada beberapa juga tawaran hibah hibah riset atau hibah penelitian tapi bersumber dari dana-dana dari luar kebanyakan kalau dari Indonesia sendiri tidak memasang disini seringnya dan kita juga bisa mencari literatur disini jadi kalau kita ingin mencari literatur berhubungan dengan asfaltin misalkan kita bisa cari disini dan Mendeley bisa memberikan informasi mirip halnya dengan yang biasanya kita pakai yaitu Google Scholar Google Scholar cuman ini versi Mendeley artikalnya pun cukup baik karena Mendeley ini memang dibuat oleh penerbit terkemuka yaitu Elsevier barangkali bapak ibu atau adik-adik pernah mendengarnya Mendeley itu diciptakan oleh Elsevier sehingga tentu saja sumber literaturnya pun yang akan di yang terdapat di dalam database mereka itu adalah jurnal-jurnal yang memang diterbitkan oleh Elsevier cuman kendalanya ada lagi kendala berikutnya adalah jurnal itu berbayar kendalanya adalah berbayar sehingga kita hanya bisa melihat abstraknya saja oke kita lanjutkan ke slide berikutnya oke nah disini ya nah disini ada references and documents ya references dan documents nah disini ada sebagai contoh setiap data itu ada informasinya dalam bentuk metadata ya jadi data-data yang kita kumpulkan disini itu bisa kita yang kita akan manfaatkan selanjutnya itu adalah metadata-nya ya atau information information files ya jadi information dari file tersebut jadi sebagai contoh informasi itu adalah judul ya judul dari referensnya kemudian penulisnya kemudian tempat diterbitannya seperti jurnalnya volume nomor berapa isu nomor berapa halaman berapa nah itu yang kita sebut sebagai information dari references ya seringkali kalau kita download di beberapa internet sebagai contoh di google scholar itu kita bisa export information ini dalam bentuk ris ya jadi research information atau enggak bibtex ya atau enggak mandele-nya pun langsung bisa kita export ya kita export nah jadi mandele itu mengumpulkan ini metadata sekaligus pdf-nya kalau misalkan kita punya pdf-nya jadi kalau pdf-nya kita simpan di dalam cloud itu kita bisa akses di berbagai media tadi ya jadi kita bisa baca di laptop di smartphone dan lain sebagainya jadi kita lebih produktif ya di dalam membaca literatur oke kemudian selanjutnya adalah nah langkah yang kedua harus kita lakukan adalah mengorganize perpustakaan yang baru kita beli sebetulnya gratis ya enggak beli jadi kita ceritanya ketika kita mendownload Menderley kita itu baru punya satu ruangan perpustakaan pribadi perpustakaan pribadi kita nah kita bisa membuat beberapa kategori di dalam perpustakaan itu ada buku tergantung kita mengkategorikannya berdasarkan apa apakah berdasarkan tadi jenis referensinya seperti buku majalah jurnal atau artikel ilmiah atau website information ya itu ya website sebagai contoh internet ya sumbernya nah kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan itu kategorinya atau berdasarkan topik ya misalkan kebetulan saya penelitiannya berhubungan dengan fotokatalis ada juga di satu sisi penelitian saya berhubungan dengan elektrolit elektrolit padatan misalkan nah fotokatalis itu ada beberapa ini apa namanya material utamanya bisa berbahan titanium dioksite bisa berbahan silikon kayak gitu dan sebagainya kemudian dari kategori tersebut kita buat subkategori itu juga bisa jadi mirip seperti halnya seolah-olah kita berperan sebagai librarian atau pustakawan di dalam Mendeley ini nah jadi disini kita bisa menambahkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dengan cara klik file ini kebetulan yang ditampilkan disini adalah Mendeley desktop jadi select file ataupun folder kemudian ditambahkan atau yang ada di dalam komputer kita jadi yang ada di dalam komputer kita masukkan ke dalam cloud-nya Mendeley atau perpustakaan baru kita kayak gitu bisa dalam bentuk file folder atau watch folder watch folder ini kayak semacam search gitu coba carikan carikan di dalam drive D yang kira-kira ini adalah referensi bisa juga seperti itu atau entry manual bisa juga kita entry secara manual jadi kita klik kalau entry manual tentunya kita harus memasukkan yang namanya judul penulis volume judul jurnal dan seterusnya kayak gitu nah itu kalau manual kalau manual itu lebih teliti ke kitanya jadi kita akan lebih rapi kalau misalkan add files itu yang ditambahkan adalah pdf misalkan Mendeley memang memiliki kemampuan untuk mengekstrak informasi dari file tersebut seperti judul nama penulis nama jurnal dia bisa mengambil informasi itu tapi yang namanya AI ya ada kelemahannya juga jadi terkadang kita berhadapan dengan files yang kurang kurang terbuka jadi file yang kita download mungkin berasal dari sumber yang tidak jelas meskipun disini jelas tapi kita ambil dari sumber yang tidak jelas yang disamarkan sehingga pada saat Mendeley mengekstrak informasi file tersebut itu ada beberapa kesalahan sehingga nanti kita harus ada review dan Mendeley pun masih ada kekhawatiran terkait kesalahan itu dia menyadarinya Mendeley sehingga ketika kita meng-upload file langsung dari komputer kita itu nanti ada di pojok kanan di kolom paling akhir paling kanan itu ada tulisan need review jadi tolong dicek lagi apakah memang judulnya sudah betul kemudian penulisnya apakah memang betul ada 3 orang atau ada 4 orang dicek kembali kemudian dan seterusnya judul jurnalnya volumenya isunya kalau buku penerbitnya kotak terbitnya dimana dan seterusnya atau kita juga bisa mengimport langsung metadata dari referensi kita harus berkenalan jadi setiap referensi itu ada metadata-nya metadata-nya itu bisa dalam bentuk berbagai jenis file extension bisa dalam bentuk bit text bisa dalam bentuk endnote XML seperti ini bisa dalam bentuk RIS Research Information System atau bisa dalam bentuk Zotero Library Zotero Skillite jadi kita bisa download berbagai jenis ini bisa import dari kalau kita download nanti saya contohkan kalau misalkan memang belum terbiasa dengan nama-nama file ini kemudian biasanya kalau kita sudah pernah membuka seperti jurnal yang terbitannya Elsevier setiap jurnal itu memang kita tidak bisa akses hanya ada beberapa saja yang dikasih open access ada beberapa jurnal dan mungkin kebanyakan jurnal itu tidak bisa diakses PDF-nya tetapi kita bisa export export tadi ini referensinya reference information-nya dalam bentuk bit text endnote dan lain sebagainya mungkin nanti di sesi hands-on di sesi akhir sejam akhir kita akan coba bongkar atau di sesi tanya-jawab kemudian ini sudah add reference by manual entering details ini tadi yang saya sebutkan jadi enter manual jadi masukin judulnya dan sebagainya kemudian selanjutnya oke sekarang kita juga bisa menggunakan mendelai itu untuk mencari penelit sumber bacaan sumber bacaan atau tadi apa namanya ya literatur ya literatur nah sebagai contoh ini ya disini dibuka biasanya lebih lebih efektif kalau kita gunakan untuk mencari literatur otomatis kan harus koneksi website atau koneksi internet koneksi internet sehingga lebih pasnya itu mendelai yang harus kita gunakan itu adalah mendelai web ya nah disini ada satu sebelah kanan ini ada disebut mendelai web importer ya nah ini kita bisa install juga di apa namanya browser yang kita pakai ya sebagai contoh di chrome ya ataupun di mozilla itu bisa kita install mendelai web importer ya sehingga ketika kita menemukan satu referensi yang akan kita masukkan ke dalam perpustakaan kita itu tinggal pijit mendelai web importernya kemudian save dokumen yang ada di halaman web tersebut ya dan seperti biasa mendelai ada AI-nya sehingga dia akan menyerap menyerap informasi yang ada di halaman web tersebut seperti judul artikel kemudian nama penulis kemudian judul jurnalnya kemudian volume nomor dan juga page ya dan dia juga beberapa kasus itu bisa langsung memilih ya memilih jenis dokumennya apakah ini adalah jurnal atau artikel ini atau buku bisa dipilih secara otomatis dengan sistem AI yang dimiliki oleh mendelai oke kemudian jadi kita bisa melakukan literatur searching dengan menggunakan mendelai ini jadi yang biasa pakai google scholar mungkin itu pun masih ampuh sebetulnya salah satu untuk mencari literatur kita bisa menggunakan mendelai ini jadi topik apapun kita bisa tinggal ketik kemudian widget search itu bisa keluar jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang kebanyakan yang diterbitkan oleh LCDR dan LCDR itu adalah penerbit yang bereputasi juga atau jurnal-jurnalnya bisa dibilang kualitas baik sehingga kalau kita mencari data di sini itu jauh lebih lebih berkualitas meskipun di google scholar itu banyak juga sebetulnya apalagi buat pemula itu lebih senang menggunakan google scholar karena kita butuh literatur yang bahasanya sesuai dengan bahasa yang kita pahami bahasa Indonesia mungkin di mendele ini kadang kendalanya itu bahasa Indonesia mungkin hanya ada beberapa saja tidak sebanyak di google scholar kalau google scholar kan hampir semua bahasa dia masuk jadi kalau mendele mungkin ini kalau bahasa inggris itu lebih cocok oke kemudian kita masuk ke slide berikutnya nah disini mendele web importer mendele web importer tadi yang di slide sebelumnya saya jelaskan jadi dia sejenis plugin atau add-ons yang bisa kita install di chrome atau di browser internet kita browser seperti chrome firefox mozilla firefox atau yang lainnya kayak gitu ya nah cuman biasanya yang menggunakan gmail emailnya seringkali lebih mudah menggunakan chrome ya sebagai ininya browsernya ya dan saya pun menggunakan chrome mungkin nanti ketika ada demonstrasi saya akan menggunakan yang chrome saja oke kemudian ini nah karena tadi ya karena mendele ini adalah cross platform ya jadi dia bisa diakses dari berbagai media ya elektronik seperti smartphone tab laptop atau desktop juga bisa gitu ya website atau browser juga bisa oleh karena itu sering-sering kita itu setelah mengupdate di mendele web misalkan kemudian kita tiba-tiba membuka di mendele desktop itu perlu adanya sinkronisasi untuk menyamakan antara data yang ada di mendele web dengan data yang ada di mendele desktop kayak gitu jadi itu tapi jangan terlalu sering dilakukan karena wasting time juga mungkin setelah ngumpulin beberapa artikel baru disinkronis jika memang itu diperlukan biasanya sinkronis ini dilakukan ketika kita akan menulis ketika kita menulis dengan menggunakan Microsoft Word setiap kali kita menulis kalimat seringkali kita merujuk ke salah satu sumber referensi nah biasanya kita membukanya mendele desktop mencari referensi tersebutnya itu di mendele desktop karena mendele desktop yang akan terkoneksi secara langsung dengan Microsoft Word sehingga pada saat menulis tersebut dan kemarin-kemarin kita seringnya download artikel atau download referensi itu via handphone via mendele web jadi harus sinkronis terlebih dahulu supaya datanya tidak ada yang miss oke sederhana cukup hijit sinkronisasi ini kadang membutuhkan internet yang lumayan kuat untuk sinkronisasi kalau datanya banyak gitu ya oke kemudian nah yang selanjutnya adalah managing your library nah sekarang bagaimana memanage dengan benar perpustakaan yang baru saja kita beli baru saja kita buat oke bagaimana caranya kita lihat di sini nah kita akan memanfaatkan sisi atau kolom sebelah kiri ya ini ibaratnya rak-rak ya rak-rak buku yang ada di dalam perpustakaan kita gitu by default ya secara alamiahnya mendelai itu memberikan ada beberapa folder standar yaitu folder atau rak all documents jadi di sini seluruh dokumen itu bisa kita akses di dalam folder ini kemudian ada recently added jadi ada dokumen-dokumen yang dimasukkan in the last two weeks jadi yang baru kita download dua minggu terakhir nah dia berada di folder ini kemudian ada recently read jadi yang baru saja kita baca itu ada di folder ini juga kayak gitu kemudian yang favorit itu juga ada jadi kalau misalkan kita beri di sini ada di kolom selanjutnya ada kolom pertama ini ada bintang-bintang jadi kalau kita beri tanda bintang ini adalah referensi utama utama dan paling utama paling utama kita kasih bintang jadi kalau misalkan ada apa-apa kita baca ini lagi buat motivasi ataupun buat biasanya yang dikasih bintang itu ya itu tadi ya yang sangat relevan dengan penelitian kita dan kita itu seolah-olah bersaing dengan hasil penelitiannya artikel yang kita baca tersebut misalkan dilihat dari kualitas konduktifitasnya kualitas band gap dan seterusnya nah kemudian ada yang di tanda seru tanda seru ini need review need review itu maksudnya adalah tadi barangkali ayolnya ini belum lengkap information metadatanya seperti jurnalnya judul artikelnya khawatir ada kesalahan kemudian jadi setiap yang dimasukin ke sini Mandela itu selalu memberikan kategori need review jadi setiap artikel yang masuk ke sini ketika ada satu metadata yang kosong aja dia akan menandainya dengan tanda tanya artinya kita harus isi yang kosong tersebut tapi kalaupun gak diisi ya kita ilangkan tanda need review ini ya dengan cara ya itu udah oke nanti ada notifikasinya jadi kita klik tombol tersebut udah oke sehingga dia akan keluar dari folder need review artinya metadata-nya sudah aman kemudian ada my publication nah ini khusus untuk penelitian atau publikasi publikasi kita sendiri dimasukkan ke sini jangan lupa karena kan setiap kita publikasi berikutnya tentu saja kita akan merujuk publikasi kita sebelumnya ya karena kan berkelanjutan kayak gitu jadi khusus my publication itu ditaruh di folder tersendiri kemudian ada juga unsorted unsorted ini artinya artikel kita belum dimasukkan ke dalam rak-rak khusus yang sudah kita buat sebagai contoh ini kebetulan yang ada di layar ini adalah folder-folder yang dipisahkan berdasarkan disiplin ilmunya seperti ekonomik history new horizon filosofi politik jadi dikelompokkan berdasarkan ini jadi kalau kita ingin baca yang ekonomik artikel-artikel ekonomik buka folder ini atau masuk ke lorong ini lorong ekonomik kalau kita masuk ke purpose gitu kan nah kemudian sisi kiri sudah selesai nah disini juga bisa ada literature search kalau kita konek dengan internet kita juga bisa mendapatkan literatur-literatur yang ada di internet ya tentu saja jadi yang belum ada yang belum ada di library kita itu bisa dicari dan kemudian kita masukkan ke dalam library kita nah kemudian di sisi tengah sini ada beberapa kolom nah disini ada yang bintang tadi sudah sekilas saya jelaskan bintang itu untuk menandai favorit atau tidak ya jurnal atau artikel tersebut kemudian yang tanda dot ini dot abu sama dot hijau itu membedakan artikel ini sudah kita read atau belum kayak gitu ya jadi kalau sudah di read itu dikasih tanda hijau kita udah baca ini kalau misalkan belum dibaca by default dia warnanya masih abu kecil kayak gini ya buletan abu kecil artinya dia baru dimasukin dan belum kita baca kayak gitu ya belum di klik lah ya istilahnya baru kita masukin doang nah kemudian di kolom ketiga kecil disini itu ada simbol pdf jadi kalau misalkan ada simbol pdf artinya sumber referensi ini ada pdf-nya terlampir gitu ya pdf-nya pun kita bisa view dengan menggunakan Mendeley Desktop ini jadi udah including itu ya kayak pdf viewer lah pdf viewernya di dalam sini jadi kalau kita klik double click ya si attachmentnya ini itu bisa langsung dibuka di Mendeley tanpa harus masuk ke akrobat reader atau pen ya dan seterusnya oke kemudian dan disini pun kita bisa kasih comments ya di dalam pdf-nya pun nanti ada di slide berikutnya ya oke ini sudah dijelaskan sih sebelumnya ya nah ini folder-folder yang warna kuning ini sebetulnya kita bisa buat sesuai dengan keinginan kita ya tadi apakah dibedakan berdasarkan pemilahannya berdasarkan disiplin ilmu atau dibedakan berdasarkan materialnya ya itu kalau saya kebetulan seringkali dibedakan misalnya material atau bahkan saya dipisahkan tergantung kondisi penulisan ya misalkan saya ingin publikasi di jurnal A yaudah saya bikin folder khusus jurnal A seringkali dibuat seperti itu kalau sudah selesai bisa di delete nah kemudian disebar lagi ke ke topik-topik yang lain ke rak-rak buku yang lain kayak gitu jadi ini bisa ini ya bisa dibuat dan dibuang seketika dan ini bisa juga dibuat sub-folder jadi kalau kita drag testing for advisor kita drag ke dalam politics nah itu bisa itu ya bisa jadi sub-foldernya nanti oke nah kemudian yang berikutnya adalah kita ingin searching di perpustakaan sendiri kalau tadi searching di internet itu lewat sini kalau searching di perpustakaan sendiri lewat sini gitu jadi kita bisa enter your search term in the search field jadi cek aja yang mengandung kata chemistry misalkan keluar nih chemistry semuanya ya dikasih stabilo nah ini berhubungan dengan chemistry nah atau bisa aja kita mengklik atau ini ya the main view will be filtered accordingly nah jadi hasil pencarian itu akan muncul di sini ya hasil pencarian akan muncul di sini dengan kata yang dicari itu akan diberi stabilo seperti yang ada di sini dan ini kemungkinannya prediksi saya ini diurutkan berdasarkan tahun ininya apa berdasarkan waktu kita menambahkan artikel tersebut ke perpustakaan jadi bukan tahun terbit dari artikel tersebut nah terlihat di sini kan 2014 2012 2010 seolah-olah ini makin mengecil tapi ini 2015 jadi ini diurutkan kemungkinan besar berdasarkan itu ya berdasarkan apa namanya waktu kita memasukkan artikel ke dalam perpustakaan kita sendiri nah kemudian selanjutnya kita juga bisa mencari di spesifik folder ya jadi saya ingin mencari chemistry di folder ini bisa jadi kita buka klik double di folder tersebut nanti yang muncul di sini itu adalah yang ada di dalam folder tersebut yang mengandung kata chemistry kayak gitu jadi kayak advanced research nah kemudian kita bisa setelah selesai menemukan misalkannya bacaannya kita bisa meng-clear meng-clear kembali hasil pencarian dengan menekan tombol clear seperti biasa kemudian Mendeley search tool will look at reference metadata jadi Mendeley search tool ini akan mencari pencariannya itu berdasarkan metadata yang kita isi makanya tadi need review itu benar-benar harus kita koreksi betul jadi jangan hanya sekedar masukin seribu referensi misalkan tapi gak kita review nanti pada saat pembuatan daftar pustaka itu manual lagi ujung-ujungnya manual lagi jadi setelah kita generate daftar pustaka otomatis banyak yang harus kita koreksi ribet jadi setiap kali kita masukin biasakan kita rapihkan dulu rapihkan terlebih dahulu metadata informasinya nah kemudian tetapi si Mendeley search tool ini dia juga bisa mencari kata yang ada di dalam pdf terlampirnya jadi kalau misalkan di pdf terlampirnya itu ada kata kimia dia akan muncul juga di hasil pencarian kayak gitu nah kemudian disini juga ada filter tags jadi kita bisa kalau misalkan kita malas ketik nih chemistry nah kebetulan di filter tags ini ada tag judulnya chemistry tinggal kita klik aja chemistry nanti akan muncul juga hasil filter berdasarkan tagline chemistry atau tag word kemudian selanjutnya adalah nah ini tadi yang baru saya sebutkan ada tags di setiap paper itu kita bisa menambahkan tags misalkan ada paper ini paper radiation effects in crystalline ceramics for the mobilization of high level nuclear waste and plutonium nah disini ada tags tags itu ibaratnya keyword keyword dari si jurnal ini si artikel ini misalkan disini ada kata fluid ada fluid dynamics ada mungkin nuclear waste jadi setiap artikel ini kita beri tag atau keyword keywordnya keyword versi kita kalau author keywordnya sendiri ada di bawahnya ini keyword versi kita sendiri jadi kita akan mudah mencarinya mudah mencarinya oke kemudian use the filter menu to filter your library view to only include tag items nah ini tadi yang saya sebutkan jadi kalian bisa kita bisa memfilter ya berdasarkan tagline dari setiap artikel yang sudah kita masukkan ke dalam perpustakaan kita nah kemudian yang terakhir disini you can you can also filter by author author keywords dan juga publication ya jadi disini ada pilihannya bisa filter by my tags bisa filter by authors bisa filter by author keywords itu bisa ya tergantung ya kita ingin mencari siapa misalkan saya ingin mencari artikelnya Ari deh pengen pengen cari deh artikelnya Ari tinggal di filter by authors terus pilih penulisnya Ari nanti keluar disini yang penulisnya Ari siapa saja eh apa aja gitu ya rekenasinya seperti itu oke oke kemudian next nah kemudian disini nah seringkali tanpa disadari ya kita itu apalagi bagi yang masih apa namanya euphoria ya senang melihat program yang bisa ya koleksi ya dapet software baru kemudian kebetulan ini tuh cocok banget dengan kita gitu ya biasanya kan kita suka download aja sepuasnya gitu ya cari referensi download masuk-masuk masuk-masuk tanpa disadari referensi yang sama kemasukin lagi untuk kedua ketiga atau keempat kalinya gitu kan ya tanpa disadari nah untuk mengefektifkan hal tersebut makanya apalagi yang satu misalkan ini nih green synthesis of titania nanoparticles dia masuk di kategori atau di folder titanium fotokatalis misalkan tapi dia juga masuk ke folder green synthesis gitu terus masuk lagi ke folder nanomaterials atau nanoparticles berarti dia ada di tiga folder ya secara tidak sengaja gitu ya nah untuk mengefektifkannya kita bisa membuang ya membuang salah satunya saja ya atau salah duanya dan seterusnya dengan tools check for duplicates ya check for duplicates kayak gitu nah sebetulnya nanti disini ya kadang kita menemukan ada artikel yang ini nih jadi confidence itu artinya tingkat kepercayaan ya jadi intinya kalau semakin full warna abunya itu metadata nya sangat lengkap tapi kalau misalkan dia makin kecil seperti ini itu metadata nya sangat sangat kurang ya sebagai contoh nih yang Mufli Hatun itu warna gray nya berkurang ya disini terlihat bahwa di di referensi ini no title ya jadi judulnya gak ada judul artikelnya gak ada nih berarti kita harus review benar gitu ya nah tadi kembali lagi kalau sudah check for duplicates dan kebetulan ada yang sama nah kita tinggal di apa di blok ya di blok ke tiga referensi tersebut kemudian klik confirm merge jadi digabung ya siapa tahu datanya kalau yang 1, 2, 3 itu sangat kurang ini tapi setelah digabung jadi full jadi lengkap bisa saja seperti itu oke ini check info duplicates kemudian nah ini kita masuk ke pdf viewer jadi kita buka pdf nya itu tidak di aplikasi terpisah tapi kita bisa bukanya langsung di mendeley nya gitu ya mendeley desktop oke kita bisa memberikan highlight ya atau memberi stabilo di dalam pdf nya kita dan kita juga bisa memberi anotasi atau comments ya di setiap highlight tersebut nah sebagai contoh disini ada artikel ini kebetulan artikel saya disini ya structure and activity of code of ceria for IDSRC electrolytes ya nah kita bisa view ya jadi membuka file pdf ini itu berasal dari library jadi prinsipnya kayak bikin tab baru ya semakin banyak file pdf yang kita buka tab nya makin bertambah gitu ya nah setelah kita buka itu di bagian atasnya itu ada beberapa tools ya seperti select kemudian pen ya geser gitu ya kemudian ada note jadi dikasih note nih di bagian mananya misalkan di bagian hasil di bagian introduction siapa tahu ini penting nih buat dimasukin ke artikel kita selanjutnya misalkan eh dikasih highlight highlight nya bisa kita variasikan warnanya juga boleh gitu ya kemudian bisa diminimize maximize zoom to fit dikembalikan ke bentuk awal full screen juga bisa kemudian disini masih ada need review ya nah kira-kira need review nya di bagian mana coba kita telusuri tipenya sudah sesuai ini adalah artikel jurnal judulnya udah ada authors nya pun udah lengkap ya kemudian nama jurnalnya udah betul tahunnya udah betul volumenya udah isunya udah page nya belum ya nah berarti makanya ini page nya harus kita masukin 99 sampai berapa gitu ya nah ini harus kita lengkapi nah kemudian kita juga bisa memberi note secara general terhadap artikel ini di bagian sini notes ya nah kalau kita kolaborasi dengan colleague gitu ya dengan kolega gitu nah si artikel ini kalau kita masukkan ke dalam folder sharing ya kan suka ada mirip kayak google drive jadi folder atau rak rak yang kita buat itu bisa kita sharing juga dengan colleague gitu nah ketika mereka buka si sharing dari artikel tersebut itu notes nya akan keluar ya jadi ketika dia buka referensi yang sama kemudian dia mengklik notes itu ada notes nya dari kita gitu highlight nya juga akan muncul ya nanti saya tunjukkan di slide berikutnya nah ini sebagai contoh ya sebagai contoh disini saya memberikan highlight berwarna pink ya berwarna ungu sorry berwarna ungu kemudian disini ada komen dari saya sendiri ya this is common introduction for research topic that is related to alternative energy jadi ketika teman kita buka atau kolega kita buka si artikel ini ya yang setelah kita share di grup yang sama itu akan muncul nih komen dari saya kayak gitu nah colleague tersebut bisa membuat komen yang berbeda gitu ya komen yang berbeda dengan menggunakan warna yang telah disepakati misalkan saya lebih memilih warna ungu kalau kita bisa memilih warna lain misalkan hijau dan seterusnya ya warna-warnanya pun warna-warna yang apa ya yang peach ya atau yang pucat gitu ya supaya ya mirip kayak stabilo pada umumnya kayak gitu oke kemudian nah disini using the mandalay citizen flag ini halo 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 ibu indri masih terdengar suara saya te indri iya pak siap wah ini lagi dimana nih oke kita lanjut ya disini ada using the mandalay citation plugin nah plugin ini dikaitkan dengan yang namanya ini ya nah ini yang lebih yang sering kita pakai yang sebelah kiri ya yaitu microsoft word ya itu yang sering kita pakai untuk menulis bisa juga menggunakan libre office ya bisa juga menggunakan ini nah kita bisa install mandalay ya di dalam microsoft word kita caranya bagaimana menginstall plugin tersebut yaitu melalui mandalay desktop oke melewati lewat mandalay desktop jadi kita buka mandalay desktopnya kemudian klik menu tools kemudian install kebetulan disini tulisannya uninstall kenapa karena pada saat saya men-screenshot player ini ya pluginnya sudah terinstall di microsoft word saya sehingga tulisannya uninstall tapi kalau belum diinstall itu tulisannya masti install ya install ms word plugin setelah diinstall tampilannya atau posisinya akan seperti ini ya jadi si mandalay itu akan masuk ke dalam menu references disini ada beberapa tool yang bisa connect langsung ke mandalay desktop seperti open mandalay kemudian insert citation ini langsung connect ke mandalay desktop sebagai contoh misalkan kita ingin memasukkan citasi citasi berjudul SOFC SOF dulu baru nulis SOF dia akan muncul beberapa referensi yang mengandung tagline biasanya tagnya dulu yang keluar SOF ini yang diutamakan SOF kemudian setelah nemu tinggal diklik double aja nanti dia akan muncul di bagian akhir kalimat tersebut yang kita citasi kalau kalau misalkan kurang puas mencarinya disini kita bisa go to mandalay kita buka push dulu cari tapi kalau misalkan bisa di search disini kalau kita datanya rapih data metadata cukup search disini dengan kata kunci tertentu dia akan muncul kemudian kita pilih tapi kalau kurang bagus metadata kita bisa pilih langsung ke mandalay desktop tinggal klik go to mandalay terus kalau kita bisa kalau udah tahu posisi citasi yang akan kita pilih itu ada di track mana kita bisa pilih foldernya juga bisa my library atau folder folder yang lain nah nanti muncul di akhir kalimat itu angka 1 seperti ini nah ini angka 1 itu tergantung dari gaya citasi gaya citasi itu bisa kita pilih di bagian sini style bagian style gaya citasi kebetulan kalau ini yang pakai angka 1 itu biasanya Vancouver kalau misalkan yang menggunakan nama penulis dan tahun itu adalah apa bisa juga Harvard atau bisa juga menggunakan yang angka 1 tapi di atas seperti superscript kayak gitu ini Vancouver tapi di atas itu biasanya yang ngeluarin IEEE atau nature itu modelnya seperti itu kemudian nah tadi disini kalau kita ada beberapa satu kalimat misalkan bercerita tentang banyak penelitian yang berhubungan tentang apa tentang fotokatalis Titania di 2 tahun terakhir misalkan otomatis kan di 2 tahun di kalimat tersebut banyak rujukan rujukannya banyak nah ini daripada banyak kurung seperti ini kita bisa gabungkan dengan pemisahnya adalah titik koma pemisahnya adalah titik koma jadi bisa kita gabungkan saja oke dengan cara kita blok aja dulu si reference citationnya di blok kemudian di merge citation ini yang awalnya tulisannya insert citation kalau kita blok 2 citasi itu akan berubah namanya menjadi merge citation oke jadi kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat ini kebetulan live stream juga di youtube nanti juga kalian bisa akses setelah kegiatan ini selesai jadi silahkan bagian mana yang kelewat itu bisa diulang bisa diulang dan bisa didiskusikan di komen youtubenya bisa kalian tanyakan pak ini bagaimana semoga saya melihatnya dan saya bisa membalasnya kemudian setelah kita selesai memasukkan berbagai citasi di proposal ataupun di artikel kita selanjutnya yang terakhir adalah bikin daftar pustaka ini yang seringkali dimanfaatkan oleh beginner atau mahasiswa S1 ini seneng biasanya menggunakan ini karena tidak perlu lagi memilih-milih pustaka jadi misalkan mencocokkan antara pustaka yang di bawah sama yang disitasi sudah sesuai belum kok yang disitasi ada nama marfuah tapi kok di daftar pustaka tidak ada nah itu yang dihindari oleh Mendeley jadi biar kita tidak wasting time untuk ngecek dijamin yang ada di citasi sama yang ada di daftar pustaka itu jumlahnya sama dan citasinya betul yang seringkali menjadi masalah itu adalah di daftar pustakanya seringkali tahunnya tidak ada sedangkan di jurnal yang lain ini tahunnya ada kembali lagi berarti masalahnya di metadata jadi pada saat kita masukin kita tidak review dulu tuh si referensinya langsung saja masukin terus kita masukin ke bibliografi padahal baiknya kita cek dulu apakah sudah betul nama jurnalnya ada nama judul artikelnya ada halamannya berapa DOI-nya apalagi kalau jurnal sekarang harus masukin DOI jadi kalau kita submit artikel referensinya itu harus disertakan dengan DOI-nya ataupun URL URL dari citasi tersebut makanya disarankan kalau kita bikin riset hindari menggunakan reference dari internet dari blog misalkan Wikipedia itu dihindari jadi gunakanlah sumber primer seperti artikel jurnal seperti di buku pun beberapa kasus dihindari karena kan buku itu sebenarnya koleksi dari kesimpulan dari beberapa jurnal jadi kita bisa ngambil langsung dari sumber primernya nah ini pun tadi gayanya bisa disesuaikan ada yang nama depan eh nama belakang yang dimunculkan ada nama depan yang dimunculkan itu tergantung gaya permintaannya saja misalkan kita mau masukin ke jurnal A gayanya pengennya begini ya kita sesuaikan nah seringkali kalau jurnal yang baik gitu ya seringkali dia menyediakan citation style nya gitu jadi kita tinggal download kemudian kita install di Mendeley nya kita masukin ke dalam folder ada nanti di folder Mendeley itu ada folder style reference kita masukin aja ke situ kita bisa search disini tapi beberapa jurnal juga tidak menyediakan itu jadi mau gak mau kita harus modifikasi modifikasi kalau apa gayanya agak berbeda dengan yang common jadi kita harus edit lah ya modified modifikasi nah bagaimana mengganti gaya citasi ya tadi tinggal diklik saja diklik kemudian more style ya more style nah disini ada beberapa ada install yang sudah terinstall itu di dalam folder Mendeley style itu ada berapa kita bisa pilih ya kemudian bisa get more style kita bisa cari juga style-style yang sudah beredar di internet kemudian kita masukkan ke dalam folder kita ya kemudian abbreviation jadi ada beberapa jurnal yang memang pada saat disitasi dia disingkat misalkan apa jurnal american ceramic society yang misalkan j.am share shock gitu ya misalkan penyingkatannya nah beberapa jurnal sudah menyediakan singkatannya tapi ada juga jurnal yang belum tersedia singkatannya sehingga kita bisa add ya tambahkan singkatan untuk jurnal tersebut gitu ya nah kemudian ada about about ini berhubungan dengan gaya citasi ini tuh gimana sih cara buatnya gitu ya bisa cari bisa baca-baca di about misalkan kita menemukan oh ya di bagian bawah disini ada beberapa filter ya misalkan include urls and date access in bibliography for all document types misalkan ini bisa kita pilih filter ya filter model citasinya nah kemudian bisa menggunakan language ya language-nya bisa Indonesian atau English jadi kalau Indonesia pastinya ketika di referensi ada N A-N-D-N dalam bahasa Inggris ya N nah itu diubah dengan sendirinya menjadi dan kayak gitu ya oke kemudian jika jika cannot find the right style jadi kita tidak bisa menemukan gaya citasi yang sesuai harapan nih no problem ya tidak masalah karena Mendeley itu ada style editor ya jadi ada editor untuk mengedit ya mengedit style yang sudah ada jadi style yang sudah ada kita modifikasi caranya gimana ya caranya bisa masuk ke halaman website http csl mendeley.com ya jadi bisa masuk ke sini sebagai contoh nih disini ada Vancouver setelah saya edit sesuai dengan versi saya sendiri ya kita namain Vancouver slash atau strip Dr. Ari Hardian atau Ari Hardian aja sebenarnya ya namanya sesuai lah disesuaikan saja gitu ya ini adalah salah satu contoh hasil editan ya hasil editan dari base-nya Vancouver gitu sebagai contoh oke nah ini editor or create citation style itu masuknya ke csl Mendeley csl ini kepanjangannya adalah citation style language ya jadi mirip kayak css ya kalau css kan script ya kalau ini language ya jadi modelnya akan seperti ini ya visual editor ya jadi visual editernya ya kita bisa pilih bagian mana yang mau kita edit apakah di bagian citationnya atau di bagian bibliografi atau dapusnya gitu tinggal kita klik aja bagian mana yang mau kita edit misalkan mau mengubah titik jadi koma mau menambahkan titik di apa di singkatan nama depan gitu menambahkan kurung di tahun menambahkan DOI atau menghapus DOI gitu kan ya itu dipersilahkan memanfaatkan ini ya dan ini memang istilahnya jam terbang mengedit ini tuh gak bisa langsung bisa ya ada beberapa troubleshoot yang memang muncul dengan sendirinya ya dan bisa saja yang kalian temukan saya pun belum pernah menemukan misalkan bisa saja seperti itu oke jadi ini memang jam terbang ya silahkan dicoba ketika ada masalah bisa diskusi saja gitu ya oke nah kemudian ini di luar dari itu semua ini khusus bagi preset murni preset atau pure peneliti gitu kan ya nah kita seringkali dalam peneliti itu perlu adanya kolaborasi ya kan nah Mendeley pun bisa dimanfaatkan untuk ini gitu ya kolaborasi atau join and create groups to share reference jadi mirip kayak share dokumen di Google Drive sih ya modelnya hampir sama seperti itu cuman ya ini di dalam Mendeley gitu ya di dalam Mendeley dan kalau di Google Drive kan ada Google Doc ya jadi apa yang kolik kita ketik kita pun bisa update melihat ketikannya dan seterusnya ini pun sama apa yang kolik kita komen kita atau kolik kita kasih highlight kita pun bisa mengakses itu oke kemudian disini Mendeley Groups Mendeley Groups ini ya tadi ya jadi kita bisa bikin groups groupsnya itu ada tiga jenis bisa public groups bisa invite only bisa private groups nah isunya yang public group ini akan dihapus ya isunya email yang nyampe ke saya sih begitu dari Mendeley tapi sampai sekarang sih saya lihat masih muncul juga gitu ya public groups kemudian nah biasanya kita bikin yang private ya private ini khusus untuk grup kita contoh ya misalkan private groupnya adalah Asphaltin nah ini grup riset kolaborasi antara saya di Unjani dengan kolik saya di Tegmira misalkan jadi setiap terdiri dari lima members dan sebagainya terus kalau kita ingin meng-invite ya nah meng-invitenya itu perlu kalian catat juga Bapak Ibu adik-adik catat meng-invite member itu bisanya di Mendeley Web ya Mendeley Web bukan di Mendeley Next Stop ya nanti bisa ditunjukkan ya kalau sempat waktunya oke kemudian disini Mabim bisa juga nih kalau misalkan dosen ya dosen punya bimbingan dibuatin aja lah grupnya gitu ya jadi kita bisa melihat nih sejauh mana mahasiswa bimbingan kita meng-update referensinya ya sambil dicek ya ada yang mau update banyak 50 wah banyak sekali tapi cuma ditambahin doang gak ada yang dibaca ketika kita randomly mengecek kamu udah baca yang ini belum belum pak lah kok udah ada di sana gitu ya dalam sehari 50 kan terlalu berlebihan ya jadi normalnya ya mungkin sehari 2 sampai 3 referensi yang baru masuk jangan sehari langsung 50 kan gak lazim nah ini dokumen ada 337 kok bisa banyak ini pak ya karena Mabim saya kalau dianggap ada 10 masing-masing 30 kan udah 300 masing-masing 30 aja setiap Mabim kali 10 ya 300 gitu ya 37-nya lagi mungkin dari grup Asfaltin mungkin ya kayak gitu jadi kita bisa banyak ya referensi ya cuman ya tadi yang yang dilihat itu bukan banyaknya ya bukan kuantitas tapi kualitas ya dibaca gak gitu jadi kalau ngumpulin aja sih mudah ya cuman yang penting itu yang dibaca yang kira-kira related gitu ya yang kira-kira related oke kemudian next nah ini ya see the groups you created join or follow ya ini kalau ada grup publik jadi kalau ada grup publik kita bisa search grup disini kemudian kita bisa juga join atau follow grup tersebut sebagai contoh dulu ada saya mengikuti grup nanomaterials jadi setiap ada diskusi disitu setiap ada paper terbaru disitu dia muncul gitu ya disuggest gitu ya kemudian add documents to a group by dragging and dropping nah ini juga bisa di Mendele Desktop ya biasanya di Mendele Desktop ataupun di Mendele Web ya tapi saya belum coba sih di Mendele Web nah biasanya di Mendele Desktop kita bisa drag ya Mendele Web juga bisa Mendele Web juga bisa kita drag dari folder yang lain ke folder grup ya sehingga bisa diakses oleh member yang ada di grup tersebut oke nah ini sebagai contoh jadi kalau kita rame-rame gitu ya ngebahas tentang satu artikel nah ini bisa stabilonya warna-warni ada yang warna kuning ada yang warna hijau biru ungu ada yang merah muda ya nah ini masing-masing diisi oleh apa kolik kita gitu ya kolik kita jadi kita bisa baca apa yang disampaikan atau yang diberi notes oleh kolik kita nah disini ada apa kayak balun ya komen balun nah ini bisa kita klik untuk melihat notes-nya apa sedangkan di bagian sini ini notes untuk general ya general saja jadi grup itu bisa share full text documents with members of your private groups kemudian bisa share highlight and annotation jadi ini highlight contohnya annotation itu yang ini bentuknya komen balloon oke kemudian each group member is assigned a different color for highlighting ini ya bisa ditugaskan you you warnanya ini ya kamu warnanya ini misalkan biar tidak bungung gitu ya bisa disepakati bersama kalau misalkan biasanya kan penulis di papers itu 3-5 orang ada juga sih yang banyak gitu ya tapi normalnya itu 3-5 orang kalau nulis di artikel kalau ya kalau seorang yang nulis gimana ya udah highlight gak usah pakai highlight loom sendirian ya tapi kalau 2 orang ya mungkin kasih highlight beda warna tapi normalnya 3-5 orang ya karena kan idealnya ada ada introduction method ya kan result and discussion sama conclusion biasanya introduction sama method itu dikerjakan oleh siapa namanya the first author misalkannya the first author yang ngerjain itu ya the first author siapa lagi kalau bukan mahasiswa kita gitu ya itu ngerjain ya apa introduction sama method karena dia yang ngerjain dia tahu banyak di method nah di bagian result mungkin itu jam terbang jam terbang dosennya biasanya yang turun tangan di bagian result and discuss nah conclusion juga bisa aja di result ini bisa juga kita mengundang colleague lain pemimbing 2 ataupun pemimbing bayangan ya keluar sana untuk mengasih masukan ya misalkan ada analisa data yang gak biasa kita lakukan tetapi teman kita bisa nih misalkan fitting atau refinement misalkan dilakukan oleh teman kita nah teman kita nanti masuk di penulis keberapa gitu ya biasanya penulis pertamanya si mahasiswanya yang bekerja di lab oke kemudian nah ini bisa browse and join public groups udah 14-15 ya oke browse and join public groups di sini di groups ini ada kita bisa search papers bisa search people bisa search groups jadi kalian bisa search bapak ibu adik-adik disini bisa search papers ya dengan kata kunci tertentu gitu ya kemudian people bisa aja nyari nama orang misalkan saya ingin melihat nih penelitiannya Gyeong Manchoy misalkan ya poimbing saya yang di Korea misalkan udah sampai mana nih kan udah pensiun masih melakukan penelitian gak oh masih anak buahnya nih sekanjung nih dia produktif sekali jadi nama ayahnya nama poimbingnya selalu nempel gitu ya misalkan groups groups bisa kalian search juga disini ya groups yang berhubung dengan grafin misalkan bisa di search group yang berhubung dengan fotokatalis bisa di search cuman entah disini masih ada atau enggak setelah ada informasi groups public itu akan dibuang ya oke kemudian nah ini salah satu contohnya ketika kita men-search for people search people dan kemudian kalian menemukan ada someone disini kebetulan ini saya jadi disini ada ada high index ada citations kemudian bisa kalian follow juga jadi setiap kali si author tersebut memasukkan info info terbaru dan biasanya Mendeley ini update apa auto ya auto update jadi kalau kita terbit di internet ya atau sorry terbit di Skopus lah ya paling umum ya Skopus misalkan nah biasanya Mendeley profilnya akan mengupdate dengan sendirinya jadi nanti recent publication ini akan muncul disini sebagai contoh ini gak saya masukin nih kinetic estimation of solid state transition nah ini muncul dengan sendirinya ya muncul dengan sendirinya karena dia memang sudah auto update ya nah kemudian disini bisa dilihat juga interest research nya apa interest topic research nya kemudian disini ada profil lainnya barangkali mau melihat profil di Orchid ya profil di Skopus ya kemudian ada colleague nya siapa aja sih gitu bisa dilihat disini follower nya ada berapa orang sih misalkan mirip kayak IG lah ada follower ada follower nya nah tapi disini memang gak gak bisa endorse ya mirip kayak IG ya nah kemudian di bagian sini ada bonus kalau advisor itu dikasih ini pita merah ya disini advisor badge jadi kalau kalian jangan heran ketika kalian bikin baru bikin Mendeley gak ada badge nya ya karena belum jadi advisor tapi kalau sudah jadi advisor ada badge nya lah gimana apa jadi advisor gampang tinggal daftar tinggal daftar aja di Mendeley advisor tentunya ya nah nanti track record kalian juga dilihat ya misalkan keterlibatan kalian di dalam publikasi ya kan apakah sebagai author sebagai editor itu dilihat juga ya seberapa sering nah biasanya kalau kalian editors di suatu jurnal itu lebih mudah ya seleksi administrasinya sebagai advisor nya lebih mudah di ACC nah kemudian ini adalah profil Mendeley gitu ya kemudian disini ada showcase your publication nah ini untuk publikasi tadi ya di folder publikasi add your own publication Mendeley add showcase the manual profile jadi untuk meningkatkan ini juga jumlah citasi ya siapa tahu yang nge-follow kita itu memang benar-benar the real apa ini ya the real follower gitu ya kebetulan risetnya benar-benar related sama yang kita kerjakan siapa tahu dengan kita mempublikasikan full paper kita disini itu bisa di di site ya sama si follower kita nah kemudian sedikit lagi discover new research recommendation and impact ya jadi kalian bisa search penelitian-penelitian terbaru rekomendasi bacaan kemudian impact ya nah disini searchnya itu bisa dari Mendeley desktop seperti yang tadi saya sebutkan tinggal klik literature search kemudian kalian search juga judul tertentu misalkan disini cancer treatment nah disini ada muncul auto kayak gini nah kalau ada tanda panah kebawah gini itu artinya pdf-nya tersedia jadi kalian bisa download ya alias open access open access jadi artikel itu atau jurnal itu ada dua jenis ada yang open access ada yang close access tidak sedikit jurnal-jurnal yang bagus itu close access jadi kalau mau download pdf-nya itu harus jadi subscriber dulu ya nah yang subscribe bukan kita sendiri universitasnya biasanya jadi kalau contohnya di ITB kalau kita misalkan berada atau menggunakan wifi di ITB ya menggunakan wifi di ITB kita bisa mengakses jurnal-jurnal yang berbayar misalkan yang dilanggan oleh ITB tapi kalau ketika kita di luar nah jurnal tersebut gak bisa kita akses gitu ya nah ya meskipun demikian ada ya mungkin bapak ibu ada di sekalian ada juga yang tahu bagaimana meng-crack ya meng-crack jurnal yang tidak berbayar sehingga bisa kita download gratis ya ya yang namanya manusia cari lubang ya cari lubang gimana caranya biar bisa gratis nah kemudian ini if the full text atau pdf-nya itu tersedia ada icon tanda bawah ini gitu ya sehingga bisa di download kemudian udah ya ini save new research to your library oke udah nah kemudian bisa juga search-nya lewat Mendeley web bisa Mendeley web yang tadi saya sebutkan bisa search paper disini hasilnya akan sama ya hasilnya akan sama bisa search people bisa search groups juga nah kemudian ini ada quickly add new research ya quickly add new research itu bisa disini di Mendeley web itu kalau tadi tinggal di double click kalau di Mendeley desktop nah kebetulan kita pakai laptop teman misalkan atau enggak di warnet kita enggak ada Mendeley desktopnya nah bisa aja di Mendeley web caranya tinggal di add to library ya ketika kita klik add to library itu masuk ke perpustakaan kita di folder all documents biasanya atau recently add ya nanti itu atau bisa juga dicek di unsorted yang belum dimasukkan ke dalam folder tertentu oke all use open URL to locate the full text oke bisa aja get the full text dengan mengklik ini ya oke kemudian nah contohnya ini ya tinggal kita add to library atau get full text gitu ya atau get statistic oh ini get statistic ya nah disini udah terlihat sih ya get statistic juga udah terlihat disini readersnya ada 712 yang mencintasi jurnal ini ada 9 nah biasanya kalau kita ingin strategi menulis jurnal di apa apa menerbitkan ya menerbitkan atau men-submit jurnal di suatu jurnal terkemuka juga mereka pun masih berharap ya bahwa daftar pustaka kita itu merujuk jurnal mereka juga gitu ya nah jadi bisa aja kita cari jurnal kita jurnalnya itu masuk ke Wiley Blackwell atau bukan gitu kan tinggal menyesuaikan nah biasanya yang paling favorit biar kebawa-bawa nih ya efek kebawa-bawa citasi kita mencintasi jurnal atau artikel yang citasinya sangat-sangat tinggi nah biasanya kalau kita mencintasi jurnalnya sangat-sangat tinggi ya kebawa juga lah ya kebawa soalnya di list kita ya saling berkoneksi antara artikel yang satu dengan artikel yang lain ya dengan AI tadi ya dengan artificial intelligence nah kemudian ini related documents itu select two or more related documents receive customers recommendation oke nah kalau yang ini ya ini bisa aja sih mencari ya mencari dokumen-dokumen yang related kemudian kita buatkan rak tersendiri kemudian kita pindahkan ke situ juga boleh kayak gitu ya sebagai contoh disini apa select two or more articles kemudian klik related documents jadi artikel-artikel yang sekiranya sama kita klik kemudian pindah ke sini related documents dan ini kemudian bisa kita masukkan ke folder baru misalnya kita bikin folder apa gitu ya bisa kita buat kayak gitu oke discover your next career nah ini sekilas aja yang tadi sebetul di awal sudah saya ceritakan bahwa ini pun ada job streetnya ya job streetnya bisa dicari disini tapi kalau kita sudah mengupload CV kemudian apa profile kitanya sudah diisi dengan maksimal itu seringkali Mendeley akan memberikan informasi informasi jika ada luongan pekerjaan nah kita bisa upload CV kita juga siapa tahu ada perusahaan yang tertarik kayak gitu ya mirip kayak job street kemudian nah disini ada salary misalkan ada AV application engineer dimana di London penghasilannya sekian poster link per tahun misalkan ya dan seterusnya ya dan seterusnya oke discover your next funding ini tadi lagi riset ini cocok gitu kan ada finding type ada disini terlihat banyak banget jadi yang memberikan funding itu ada 20 ribu 20 ribu yang memberikan funding gitu kan 3 ribunya terbaru oke nah kalau misalkan ada pertanyaan lebih kompleks terkait itu bisa nanya ke saya dulu boleh atau masuk ke community at mendeley.com kalau misalkan pertanyaannya saya pun nggak bisa jawab saya nanyanya ke sini ada forumnya juga forum para advisor oke ya nah disini ada mendeley guides juga kalian bisa cek di website-nya kayak gitu oke that's all terima kasih saya kembalikan ke moderator teh Indri terima kasih Pak materinya untuk para peserta yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat kosong nih nggak ada pertanyaan belum ada pertanyaan berarti antara dua nih pertanyaan ini antara ngerti tidak menyimak tidak menyimak tidak mengerti dan mengerti yang terakhir mengerti mengerti banget paling saya dulu yang nanya nih Pak dua ada yang menanya boleh dari mau berbicara langsung silahkan tadi siapa ya kalau mau bicara sambil dinyalakan ada yang mau bertanya bisa tolong demokan penggunaan Mendeley pada word oh iya itu tuh oke ya saya demoin satu saya demokan satu disini saya buka dulu sebentar saya buka dulu word yang kosong deh oke disini eh ini ya oke word kosong oke ya nah disini terlihat pada layar ya terlihat oke nah tadi pastikan dulu sebelum kita menggunakan Mendeley di microsoft word pastikan kita sudah menginstall plug-innya ya dengan cara mencek di bagian menu references ya bagian menu references oke nah disini kalau sudah ada kotak Mendeley itu artinya site-o-maticnya sudah connect ya nah sebagai contoh disini misalkan kita menulis kalimat misalkan apa ya apa pemanasan global gitu kan ya diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi greenhouse gas akibat misalkan pembakaran bahan bahan bakar fosil misalkan ya sekipun ini umum ya ceritanya kita mensite ya ceritanya kita mensite kita coba klik insert situation ya nah disini karena kebetulan saya belum buka Mendeley desktopnya jadi dia akan membuka terlebih dahulu ya membuka terlebih dahulu Mendeley desktopnya agak sedikit loading di awal oke sudah ya kita masukkan saja misalkan CO2 ada gak ya ini oh kayaknya saya harus sharenya ini ya saya sharenya harus full window ya sebentar biar terlihat oke saya ulangi lagi ya pemanasan global diakibatkan oleh meningkatnya meningkatnya konsentrasi greenhouse gas akibat pembakanan bahan bakar fosil misalkan kita insert yang mengandung kata CO2 aja ini gak salah aja ya saya pilih yang ini nah pilih yang ini oke nah nanti akan masuk di bagian sini ya Kau et al 2017 ya gitu ya misalkan kita masukkan lagi kalimat selanjutnya bahwa pemanasan global gitu kan global ini mengakibatkan mengakibatkan dua masalah besar yaitu krisis energi dan apa ya meningkatnya meningkatnya apa namanya permukaan laut gitu kan ya permukaan laut gitu ya misal gitu ya nah ini nge-side lagi ke misalkan ini global warming ada gak nah inilah gak apa-apa saya pilihnya yang ini ya stay nah seperti ini jadi ada dua disini situasi yang sudah saya buat nah kemudian di akhir kita ingin membuat daftar pustaka kan ya nah daftar pustakanya itu dengan cara klik insert bibliografi saja nah langsung keluar seperti ini kayak gitu ya nah jadi seperti yang terlihat disini ya yang saya sebutkan tadi ini ada ketidaksinkronan nih saya pun sama ya kilaf seperti ini contoh nih disini tahunnya ada bulannya sama tanggalnya sedangkan disini tahunnya saja cara memperbaikinya biar enak kita langsung edit saja di bagian apa di bagian apa namanya di bagian metadata-nya ya di metadata-nya misalkan kita masuk ke sini sorry oke kita masuk ke sini ya di Mendeley tadi tuh punyinya siapa ya KOU ya KOU nah ini ya KOUZ gitu kan ya nah ini kemungkinannya di bulannya nah tahunnya tahunnya sudah ya betul ya 2017 nah mungkin ini date month-nya kita hapus aja disini gitu jadi cukup tahunnya saja ya karena mungkin stylenya akan menggunakan ini ya detail askorek misalkan kemudian disini kita refresh saja nah jadi tahunnya hanya 2017 gitu ya jadi tadi baiknya kita sebelum menggunakan auto reference ini auto insert bibliografi kita cross-check terlebih dahulu metadata dari si reference kita misalkan disini udah ada DOI disini volume-nya juga sudah ada gitu kan ya nah kalau disini yang membedakan ini proceeding kalau ini jurnal gitu kan ya oke udah oke saya rasa nah kalau misalkan kita ingin menambahkan citasi yang lain juga masih bisa misalkan disini ada global lagi deh global warming misalkan saya tambahin oke nah secara otomatis daftar pustaka ini akan mengupdate sendiri ya dan ini kebetulan saya pakai gayanya gaya apa kelihatannya gaya apa disini diurutkan berdasarkan alfabetis ya referensinya nah ini tadi yang dua ini bisa kita gabung menjadi satu di merge citation kemudian kalau kita ingin mengganti ini apa ya kalau kita ingin mengganti style mudah misalkan saya ingin mengubah menjadi nature itu akan seperti ini penampilannya kalau ingin mengubah menjadi IEEE seperti ini kalau mengubahnya menjadi Vancouver punya saya sendiri seperti ini nah sebagai contoh gitu ya nah sama aja Elsevier Vancouver atau Harvard seperti ini ya kalau Harvard kayak gitu ya jadi ini Mendeley ini berguna untuk ini ya mengefektifkan waktu tapi ini tidak jadi efek juga kalau tadi si metadatanya kurang baik ya kalau metadatanya kurang baik itu kita ada kerjaan lagi nih merevisi merevisi hal-hal yang ada di sini sebagai contoh kan di dalam daftar pustaka itu seluruh penulis atau semua penulis harus disebutkan tapi ini masih ada et al jadi kan ini tidak boleh ya di dalam reference tinggal ini ada yang salah nih di KU J et al salahnya dimana ya banyak kemungkinan ya nah misalkan kita cek lagi di KU ini padahal di KU di sini penulisnya sudah lengkap nih penulisnya sudah lengkap tapi kebanyakan ya nah kadang kadang beberapa gaya citasi kalau dia penulisnya kebanyakan seperti ini ada ada maksimalnya misalkan cuma tiga orang nih kalau tiga orang itu dituliskan semua tapi kalau lebih dari tiga orang dia ditulis et al ada juga yang seperti itu karena tujuannya kan yang namanya jurnal itu se-efisien mungkin menggunakan kertas ya jadi makanya fontnya dibuat kecil citasinya disingkat semikian rupa bahkan ada beberapa artikel terutama artikel review yang judul dari referensinya gak dimasukin kayak gitu karena memang artikel review itu isi referensinya ratusan gitu ya ada yang 200 300 kan kalau ditambahin judulnya itu kan bisa jadi 10 halaman referensi semua jadi tergantung kondisi jadi ada beberapa yang kalau lebih dari tiga penulis jadi et al tapi itu bisa kita edit ya menggunakan tadi CSL Mendeley editor kayak gitu oke ini adalah demo sekilasnya saja tentang Mendeley oke ada lagi dan sepertinya belum ada pertanyaan lagi pak oke aman ya saya yang nanya pak saya yang nanya pak ya boleh oh silahkan rumah kakajis siap tadi kan berarti metadata itu yang kita siapkan ya artinya journal yang telah kita download kemudian dibikin perpustakannya gitu ya oh ya nah kemudian kalau misalkan kita mau citasi kan misalkan kita tambahin halaman ya kalau misalkan setelah di sitasi itu ada yang meminta untuk halaman berapa gitu nah itu apakah bisa otomatis gitu atau manual nah ya oke nah itu saya belum belum demoin yang bagian memasukkan ke library ya nah saya coba demokan terlebih dahulu biar lebih terbayang misalkan ini sebagai contoh ya saya coba screennya all lagi all window nah sebagai contoh saya buka disini paling sering kita pakai adalah google schooler ya misalkan kita pakai dulu yang biasa dulu oke disini terlihat misalkan kita ingin ini ya biosynthesis characterization misalkan nah ini ya biosynthesis characterization and antibacterial studies of zinc oxide nanoparticles nah ini bagaimana kita install plug-in ini ya atau bisa aja kita download namanya risknya ya risknya itu di kalau masing-masing publisher sih menyimpannya agak nah ini nih download citation bisa kayak gini kemudian citation yang sudah di download ini kita import ya kita import ke dalam library-nya kita gitu kan ya atau bisa aja kita menggunakan ini plug-in ya plug-in yang ada atau add-on yang ada di Chrome ya atau yang ada di browser kita nah kita klik tombol yang ada tulisan logo Mendeley ini kita klik disini belum sign in ya saya sign in dulu saya pakai yang ini saja terlebih dahulu oke ya ini sering terjadi kadang-kadang kadang-kadang seperti ini kita refresh aja gak apa-apa oke suka error sometimes oke oke coba ya oke udah ya habisa oke kita tunggu beberapa saat dia lagi pemanasan dulu nah disini ya nah di bagian sini di bagian web importer itu ada ada beberapa informasi referensi yang bisa kita ambil sebagai contoh disini ada jurnal article dan ada 52 lebih ya 52 referensi yang terdeteksi di dalam halaman ini kenapa banyak banget 52 nah 52 referensi ini tidak lain adalah dapusnya artikel ini gitu ya dapusnya artikel itu karena kita fokusnya ingin memasukkan artikel ini ke dalam library kita kita klik saja disini dan kemudian kita masukkan ke folder yang sudah kita siapkan folder ini folder apa nih akan sebagai contoh saya masukin ke foldernya ini deh proposal PDUPT misalkan ini saya berdasarkan project ya bikin bikin katalognya bisa aja tadi berdasarkan disiplin ilmu boleh ya kita add gitu nah udah masuk nih si biosynthesis ini ya ke dalam folder Mendeley kita jadi kalau kita lihat disini di all documents ini kelihatin lebih dahulu nah mungkin disini belum tampil kita synchronize terlebih dahulu ya kemudian kita short by edit ya nah ini baru saja saya tambahin ini asya aswati ya sama kan ya aswati nah kemudian nanti si dokumen ini bisa saya gunakan di dalam citasi juga seperti yang tadi saya tambahkan juga si asyati aswati as as apa sih juga deh kalau pusing kita masuk aja ke go Mendeley nah ini aja kita klik aswatinya kemudian klik site nah seperti itu kemudian kita merge nah seperti itu ini aswatinya udah muncul tapi jangan lupa seperti biasa kita cek dulu nih apakah aswati ini sudah betul metadata nya kita lihat disini judulnya udah ada penulisnya sudah oke ada tiga orang kemudian jurnalnya ini volume dan tahunnya kenapa volume dan tahunnya belum masuk nah ini seringkali akibat kelalaian dari penerbit jadi memang penerbitnya pun kadang suka ini ya men-skip men-skip ah belakangan aja deh volume isunya ditambahinnya kadang seperti itu nah berarti ini harus kita lengkapi dengan cara kita lihat lagi nih siapa tahu disini ada informasi volume dan ya memang disini tidak ada ya volume keterangannya ya nah kalau tidak ada volumenya ya apa boleh buat ya berarti dikosongkan saja gak masalah gitu kalau tidak ada volumenya tapi disini ada sebelas ya sebelas itu apa ya coba disini sebelas ini ada page nya doang volume sama isu nya gak muncul nih berarti kalau gak muncul nah seringkali kejadiannya seperti ini kalau gak muncul berarti di kita coba buka di pdf nya coba eh salah lagi pdf nya disini ada pdf nya nah gak ada kalau gak ada dikosongkan aja dulu kalau gak ada dikosongkan saja dulu nah seharusnya kalau penerbitnya rajin ya penerbitnya rajin biasanya menyebutkan juga volume nah beda halnya kalau kita download di science direct misalkan nah misalkan ini nih physical distancing udah lah gak usah dulu nah misalkan ini ya physical distancing lenset sama caranya kita masuk kesini kemudian kita masukkan kesini lagi yang sama ya kemudian disini biasa ini gak perlu setiap masukin synchronize masukin synchronize ya belakangan saja jadi normalnya setiap kita kerja ya fokus di mendelai web dulu misalkan hari ini aku mau searching-searching nih yaudah mendelai web aja gitu nah hari ini saya mau nulis nih berarti buka mendelai desktop synchronize terlebih dahulu baru pake kebetulan karena ini demo ya jadi ya seperti ini ya apa lak balik gitu ya nah ini kalian masuk physical distancing oh ada tanda ininya artinya pdf-nya available nih bisa kita download nih pdf-nya yaudah download aja kalau mau boleh kayak gitu nah ini pdf-nya nih ya gak ada nah tapi tadi kita cek terlebih dahulu si ini tuh apakah sudah lengkap nah udah lengkap kan nih volume sama issue nah ini tadi kembali lagi ke penerbit ya jadi ada penerbit yang malas ada penerbit yang rajin menulis ini gitu nah kalau berhadapan dengan penerbit yang malas menulis ini ya kita harus cari cari tahu informasinya di tempat lain misalkan nih saya kasih contoh aja di kita kembali lagi ke si Hanser tadi ya kita coba aja deh kita copy ini ke Google Scholar siapa tahu di Google Scholar dia menemukan yang lebih baik gitu kan ya sumber metadatanya nah disini ya coba kita klik ini biosynthesis siapa tahu gitu ya siapa tahu dia menemukan yang lebih baik tapi kayaknya sih biasanya hampir sama ya hampir sama nah ini ya sama tuh masih kosong ya kedua-duanya bahkan lebih parah lagi nih bahkan lebih parah lagi page-nya gak tampak yang yang terbaru ya yang terbaru page-nya bahkan tidak tampak kayak gitu ya nah jadi ya tadi makanya penting sekali kita mereview terlebih dahulu jenis referensinya karena tadi biar kerjaan kita selanjutnya di auto daftar pusaka itu jauh lebih ringan terbukti disini di Aswati ini gak ada tahun yang langsung page ya harusnya ada volume dan nomernya berapa volume berapa issue berapa ini kelemahannya kelemahannya kalau misalkan kita ngambil dari publisher yang ya tadi kurang rajin ya mengupdate metadata kayak gitu ya tapi kalau misalkan ada cara lain juga cara lainnya adalah kita download aja citation-nya kita coba ya kita coba download citation-nya dalam bentuk risk boleh gitu kan ya download artikel citation data siapa import import si handser tersebut ya dalam bentuk risk ah sama aja ya sama aja nih ini kan ya sama aja dia tidak tidak memberikan ya apa namanya nomernya gitu jadi memang ada beberapa tadi publisher yang males seperti ini jadi dia tidak ada mau gak mau kita harus bongkar pdf-nya ya pdf-nya kita gak ada data jadi gak masalah sih sebenarnya kalau misalkan gak ada pun volume dan issue bahkan page-nya itu sebenarnya gak jadi permasalahan terkadang seperti itu gitu ya gak boleh juga kita mengarang volume-nya berapa isinya berapa ya tidak boleh jadi lebih baik dibiarkan seadanya tapi ya sebaiknya ini dibiarkan saja tanda need review-nya dibiarkan saja jangan di di-correct dulu gitu ya detail-nya karena memang datanya belum lengkap ya oke itu ada lagi ya selamat 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 waktu-waktu iya tapi ini ada yang bertanya pak siap ini yang bertanya udah karena gak terlalu banyak saya kita kasih ini ya giveaway ya boleh kalau yang lokasinya Bandung lokasinya Bandung nanti kita kasih merchandise dari Mendeley tapi kalau lokasinya di luar Bandung Cimahi itu kita kasih pulsa gak transferan transferan aja transferan aja ini ada yang bertanya pak dari Radi Tiogaswara bagaimana cara membuat style citasi dan reference yang baru pada Mendeley misalnya saya pengen buat style Mendeley yang untuk OJS kamu oh ya tadi sudah disebutkan di bagian slide ya jadi kita bisa mengedit style Mendeley yang kita inginkan dengan cara menggunakan CSL editor CSL editor atau citation style language itu masuk ke website-nya aja di saya share lagi di bagian presentasi di bagian presentasi itu di bagian institution style language itu di bagian nah ini ya di bagian ini saya coba buka jadi pertama kita pastinya akan menggunakan patokan ya kita itu mau ngikutin versinya IEEE atau Harvard atau Vancouver kita pilih dulu istilahnya base-nya atau dasar citasinya yang mana kemudian kita edit ya kemudian kita edit sesuai dengan keinginan OJS-nya kita atau jurnalnya kita jurnalnya kita pengennya seperti apa kita edit di bagian sini bisa sebagai contoh citasinya gak pakai kurung biasa nih pakai kurung kurawal beda dari yang lain beda dari yang lain kurung kurawal boleh terus kalau mau bisa juga ini example citasinya jangan normal font tapi subscribe biasanya superscript ini subscribe bisa dipilih di sini subscribe saya kasih baser nah di bagian sini subscribe ya terus di bagian sini nih misalkan judulnya judulnya mau ditebelin bisa aja nanti tinggal dikasih bold jadi klik dulu judulnya setelah selesai kemudian style tersebut kita save as save as dengan nama style keinginan kita misalkan tadi contohnya yang saya Vancouver Ari Hardian misalkan ini Vancouver Journal X misalkan gitu jadi bisa kita save as dan kemudian kita download style-nya kemudian kita simpan di folder style di desktop kita dan kemudian bisa juga di share di di outdoor guidelines ya kalau di OJS itu ada outdoor guidelines download CSL-nya di sini nih eh download style citation-nya di sini untuk OJS kami misalkan bisa gitu nanti si penulis kalau paham ya kalau paham masukkan tapi biasanya di outdoor guidelines cukup bentuk-bentuknya saja ya bentuk-bentuknya saja tapi untuk mempermudah kita sebagai editor itu baiknya kita punya di laptop para editor itu terutama copy editor itu style yang disesuaikan dengan keinginan jurnal kita gitu oke one last akhir mute masih mute ya ini dari dari Elis Damayanti juga sama ya pertanyaannya oh sama ya format format style dapus yang baru ya sudah sekali mendayung dua pulau telampoi oke nah sebetulnya ada beberapa reference manager selain Mendeley ya ya sebutlah namanya end note sebetulnya namanya end note cuman kan kalau yang itu biasanya apa editing style-nya itu lebih mudah ya lebih mudah terus apa namanya cuman ya kendalanya dia berbayar gitu ya dan ya ada plus minus dari masing-masing reference manager Mendeley ada kelebihannya end note juga ada kelebihannya mungkin Mendeley tidak se-powerful end note di bagian editor gitu ya tapi dia punya kelebihan yang lain seperti itu oke gitu jadi dicukupkan saja pertanyaannya karena waktu sudah 14 menuju jam 3 untuk quiznya gimana ya apa ya apa quiznya di-share di-chat ya boleh nanti kita sebarkan tautan quiz Mendeley hari ini diisi quiznya nanti buat 5 orang 5 orang nilai tertinggi nilai tertinggi itu mendapat merchandise giveaway bisa merchandise bisa transperan transperan nanti ada linknya di grup chat dimohon untuk diisi sama moderator dikirimnya ya boleh udah oke ya ini pak untuk materinya boleh di-share ke para peserta atau gimana boleh boleh dong boleh boleh nanti bisa di-download di web atau gimana boleh nanti saya kirim di kita kirim aja bersamaan dengan sertifikat mungkin ya jadi untuk materi hari ini bisa didapatkan nanti dikirim bersamaan dengan sertifikat seperti seperti itu untuk pertanyaan selesai quiz juga selesai salah quiznya sebentar link quiznya salah kayaknya oh iya ya gak apa-apa ini udah ketahuan jawabannya oh iya salah salah link ya ya sudahlah tidak apa-apa bisa di-download ya ya sudahlah gak apa-apa ini kayaknya gak bisa iya gak bisa aduh saya salah berarti ini aja pak kita buat lagi quiznya nanti kita share bersamaan dengan jadi post-test oh iya boleh 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 oke deh ya oke siap jadi bisa diambil kesimpulan kayaknya apa ya kalau misalkan software Mendeley ini software yang sangat membantu untuk para mahasiswa tugas akhir untuk melakukan pengolahan referensi ataupun membuat sitasi dengan lebih mudah ya namun tetap ada kekurangannya seperti tadi jurnal yang berbayar dan lain-lain namun hanya untuk referensi dan sitasi itu cukup memudahkan kita semua ya betul paling cukup link oh link absen link absen tadi udah di share nanti kita share lagi link absennya presensinya presensinya ada di kolom chat presensinya ada di kolom chat ya alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Ari Hardian bisa menyerap kepada seluruh foto dulu foto oh iya iya dong foto dulu dong untuk seluruh partisipan bisa dinyalakan kameranya untuk berfoto bersama dinyalakan semuanya ada 100 partisipan yang tersisa 101 ya dalmatian dalmatian yang lainnya ayo nanti teh moderator yang screenshot kan ya oke dandan dulu seperti nyapa ini iya betul oke disini sudah malam oke beberapa sudah mulai terbuka kami di Indonesia bagian barat sudah malam aduh ayo segera kita berfoto ini nanti keburu tidur ini ibu abri ya berhabis tidur siap siap pukul berapa bu di sana bu buat slide slide pertama kita foto kita foto dulu satu dua tiga orang gas teran ini mas siap 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 bu santai bu satu dua tiga lagi kejar ini kejar untuk deadline sebentar malam yang full paper oh iya betul iya bu semangat bu pakai mendela ibu jangan lupa iya mau pakai makanya belajar di bapak ini siap cuman terlambat harusnya dua hari sebelumnya ini oh gitu udah mbak sepertinya hanya dua slide oh dua slide ya sudah oke makasih sampai jumpa sukses ya ya terima kasih ibu ya terima kasih oke ya foto bersamanya yaudah bagi-bagi hadiahnya juga udah ya itu yang yang tadi bertanya ibu moderator mohon dicatat dicatat kemudian itu tadi di kontak ya kontaknya via apa ya atau tadi yang merasa yang merasa bertanya atau yang pertanyaan di chatnya disebutkan oleh ibu moderator silahkan ini ya apa mengirimkan nama nama dan alamat nama dan alamat ke mana cp-nya apa siapa cp-nya udah cp-nya yang ada di website-nya senika aja ya dikirimkan saja satelitiga mendeley nama dan alamat gitu aja ya wih keren aduh saya rugi gak pernah tanya tadi gak apa-apa bu next time next time masih ada dua satelit yang lain tadi teman saya yang dari popua tadi oh iya siap siap bu oke ngisi absen dulu ya silahkan yang belum ngisi absen diisi dulu absennya karena nanti nama yang ditulis adalah nama yang akan dituliskan di sertifikatnya alhamdulillah selesai sudah acara workshop mendeley hari ini ini merupakan rangkaian ketiga dari seminar nasional kimia 2020 masih ada hari esok dan masih ada acara puncak seminar nasional kimia 2020 di hari rabu jadi jangan lupa ikut juga di acara seminar nasional kimia 2020 hari rabu tanggal 16 desember 2020 mungkin cukup sekian acara hari ini saya indriani sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan pada hari ini terima kasih untuk seluruh sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh kasih mbak ya sama-sama semuanya 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 sama-sama bu semuanya ya wabarakatuh salah saya setelah record warahmatullahi